Oke ya, kita hari ini masuk ke personnel development. Bicara mengenai personnel development, personnel development ini adalah modul untuk kita pengembangan karir pegawai. Jadi seorang pegawai kan nggak mungkin dia mau terus posisinya di sana terus, pasti dia mau istilahnya naik jabatan. Nah untuk dia bisa naik jabatan tentu saja dia harus diperlengkapi dengan skill, kemampuan. Kemampuan itu bisa diambil dari pengalaman dia bekerja, kemudian bisa juga dari training-training yang diikuti, kemudian bisa juga dari misalnya dia pelatihan, sekolah lagi. Nah itu adalah pengembangan pegawai sehingga dia bisa mengembangkan karirnya. Tujuannya seperti itu. Jadi personnel development itu kita mau supaya dia bisa meningkatkan kemampuannya dan ujung-ujungnya ya untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menepati posisi yang diinginkan dan memperoleh gaji sesuai yang diinginkan. Nah itu adalah personnel development. Nah perusahaan yang sudah memakai SAP, contohnya misalnya Ani. Ani ini adalah seorang administrator. Dia sudah bekerja sebagai administrator. Nah dia punya cita-cita, kepengen dia menjadi department manager. Nah maka dia akan melihat untuk dia bisa mencapai department manager, maka kita jalankan profile matchup. Dia akan melihat kemampuannya si Ani ini dengan kebutuhan dari si posisi department manager. Nah setelah dilihat ternyata dia kurangnya adalah business leadership. Nah maka kita masukkan Ani ini ke development plan, karirnya dia. Jadi development plan-nya kita akan ikutkan dia untuk training business leadership. Nah kalau misalnya training business leadership-nya dibuka, maka dia akan langsung misalnya dia lulus, dapet sertifikat dia akan lulus nanti menempati posisi department manager apabila posisi ini kosong. Jadi itu adalah personnel development flow-nya. Nah dengan adanya personnel development, maka Anda bisa meningkatkan motivasi pekerjaan pegawai kita. Itu ada di halaman 255. Penjelasannya Anda nanti tinggal garis bawah. Nah ini aja kalau Anda sudah print. You can also increase your employee motivation and satisfaction by giving consideration to their preference and suitable for job. Jadi itu adalah Kegunaan dari personnel development. Nah sekarang masalah integrasi. Jadi personnel development ini ada banyak. Integrasinya. Yaitu yang pertama, personnel development terintegrasi dengan training and event management. Terus terintegrasi juga dengan organisational management. Terintegrasi dengan personnel administration. Kemudian dengan recruitment, logistik, safe planning, enterprise compensation management. Jadi banyak di sini integrasinya. Kita bahas satu per satu. Ada di halaman 256. Kita mulai integrasi dengan organisational management. Allow you to access object within the organization unit. If you want to use personnel development effectively, you should also implement organisational management. Nah jadi integrasi dengan organisational management itu adalah untuk mengambil data struktur organisasi. Karena di dalam personnel development akan menggunakan data dari organisational management. Kemudian integrasi dengan training and event management. Yaitu kita dapat mengenerate training proposal. Di mana kita bisa langsung direct booking ke dalam business event dan create pre-book untuk business event time. Jadi kita bisa melakukan langsung booking ke dalam business event. Kalau kita perlukan untuk melakukan training. Kemudian integrasi yang berikutnya dengan personnel administration. Integrasi dengan personnel administration adalah dalam hal... Kita dapat menggunakan HR master data untuk personal development planning. Jadi kita bisa menggunakan data dari HR master data yang tersimpan di personnel management. Nah kemudian integrasi yang berikutnya dengan recruitment. Yaitu kita bisa memanage kualifikasi dari aplikan di dalam personnel development. Jadi kita bisa melakukan appraisal bagi pegawai. Jadi appraisal, masih ingat appraisal itu kenaikan, pangkat kenaikan, appraisal, penghargaan. Kemudian yang berikutnya integrasi dengan enterprise compensation management. Kalau kita sudah naik posisinya, naik jabatan, naik karirnya, pasti enterprise compensation management yang memproses kenaikan gaji. Kemudian integrasi dengan shift planning. Artinya adalah kita dapat menggunakan qualification kita untuk men-schedule shift. Kita dapat menspesifikasikan pegawai yang bekerja di specific shift. should have specific qualification misalnya. Jadi ternyata misalnya kalau orang yang kerja di shift malam harus misalnya orang yang bisa begadang. Terus kemudian punya skill apa. Misalnya bisa bela diri atau apa. Jadi kalau pulang malam-malam nggak takut. Itu mungkin, itu jadi terintegrasi dengan shift planning kita bisa lihat. Dan kemudian kalau dengan logistik, bicara mengenai, di dalam logistik ini adalah service management sama production planning. Jadi kita bisa menyimpan requirement untuk order. Jadi misalnya di bagian pembeli ini, sales terjadi penjualan. Nah barangnya ini harus diproduksi. Nah yang orang produksi itu misalnya cuma bisa si A. Misalnya ada lima orang. Nah lima orang ini yang kita atur shift-nya. Nah itu bisa terintegrasi dengan logistik dan shift planning. Jadi itu masalah integrasi. Anda bisa baca di halaman 256. Kita lanjutkan. Nah ini adalah profile matchup. Jadi profile matchup ini digunakan untuk membandingkan requirement dengan kualifikasi dari pegawai. Jadi ini mirip dengan yang di recruitment. Profile matchup-nya sama. Jadi profile matchup itu dipakai kalau kita recruitment sama yang satu lagi personal development. Nah kalau personal development kita buat pengembangan karir. Jadi kita lihat, kita mau bandingin si pegawai A ini dengan posisi ini tuh kemampuannya gimana sih? Nah dengan adanya profile matchup ini sebenarnya menguntungkan buat pegawai. Jadi kita itu bisa melihat, oh saya itu kalau mau jadi manajer harus punya kemampuan ini, ini, ini. Nah gitu. Jadi misalnya kalau di Maranata misalnya mungkin sudah pakai SAP, ada profile matchup-nya sudah dipakai. Kita sudah pakai SAP tapi profile matchup kita belum pakai. Kalau misalnya dipakai, saya itu bisa lihat, oh saya dosen nih, ST. Nah saya kalau mau jadi rektor misalnya. Butuh kualifikasi apa lagi sih? Supaya bisa jadi rektor. Nah nanti ada misalnya kurang ini, 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 ini. Jadi kita bisa melengkapi dulu, nanti kita bisa mengacukan. Sama kayak di perusahaan juga sama. Nah itu kalau sudah ada profile. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada ya, lancar. Oke, kita lanjutkan. Nah kualifikasi di SAP itu dibagi dua. Yaitu yang pertama adalah qualification group. Yang kedua adalah qualification. Kalau qualification group itu adalah kumpulan dari qualification. Nah, Anda bisa buka di halaman 258. Nah itu ada kata yang penting. It is not possible to assign qualification group to person. Jadi kita nggak bisa meng-assign qualification group ke person. Jadi language skill ini adalah qualification group. Ini nggak bisa ditempelkan ke pegawai. Yang bisa itu adalah qualification. Knowledge of English ini qualification group. Karena di dalamnya masih bisa dipecah lagi. Jadi qualification itu yang paling rendah. Dan ini yang bisa di-assign ke si employee. Itu yang harus diperhatikan. Strukturnya seperti ini. Jadi pokoknya selama dia masih ada yang bisa dipecah. Itu berarti qualification group. Kalau sudah sampai anaknya sudah tidak bisa dipecah lagi. Itu adalah qualification. Jadi qualification ini kemampuan pegawai. Yang sudah nggak bisa dipecah lagi. Itu adalah qualification. Nah, kemudian di dalam qualification. Ada scale. Scale itu skala. Misalnya ada skalanya yes atau no. Jadi punya kemampuan ini atau nggak. Atau kita pakai skalanya ada 5. Yaitu misalnya dia low, below average, average, good, excellent. Berarti yang paling bagus, excellent. Paling jelek, low. Ini scale. Jadi nanti kita akan mendefinisikan scale. Nah, kemudian maju lagi di halaman 261. Di sini ada yang namanya qualification depreciation meter. Artinya apa? Artinya, Anda lihat di halaman 261. Employee akan melupakan kemampuan dan trainingnya. Contoh gini. Misalnya kalau Anda kelamaan libur, Anda misalnya saya tanya lagi bagian semester kemarin proses bisnis. Anda masih ingat nggak? Misalnya saya tanya. Saya tanya apa? Create sales order. T-code-nya apa? Kalau Anda lupa, berarti Anda mengalami yang namanya qualification depreciation meter. Atau yang disebut decline of knowledge. Artinya apa? Anda lupa. Berarti kemampuannya hilang dari Anda. Itu contoh. Jadi itu yang namanya qualification depreciation meter. Ada atau Pak? Ada. Contoh misalnya karena saya sudah kelamaan nggak ngajar. Misalnya nggak ngajar programming Java. Saya mengalami yang namanya qualification depreciation meter. Itu contohnya. Kalau saya lama nggak ngajar mata kuliah X. Berarti saya ketika mau ngajar lagi harus mendalami lagi, harus training lagi, harus belajar lagi. Tapi kalau ngajar SAP karena saya setiap semester ada ngajar, tentu saja ingat terus. Itu yang namanya qualification depreciation meter. Jadi kalau pegawai disuruh sisanya belajarnya 2 tahun lalu, kemudian mau dipakai ilmunya. Sudah obsolete, sudah ketinggalan. Nggak ada. Itu yang namanya qualification depreciation meter. Jadi ada yang namanya validity of qualification atau skill expire. Nah makanya sekarang banyak training-training yang contohnya seperti Oracle itu saya mengambil Oracle Database, OCP, itu ada expired-nya. Jadi misalnya kalau kita hilang sertifikatnya. Sama kayak EH, Excel Hacker, itu juga bisa expire kalau kita nggak pernah isi ini top video kita. Harus isi top video kita pernah ngajar ini, terus kalau kita pernah training ini, seminar ini. Jadi punya sertifikat nggak expire. Nah kemudian kita juga bisa melakukan alternative qualification. Misalnya kalau Anda misalnya dimintanya qualifikasinya S2, tapi Anda masih S1. Tapi Anda S1 dengan sertifikasi internasional ada tiga. Misalnya Anda sudah ngambil sertifikasi SAP, sertifikasi CEV, sama sertifikasi database Oracle, misalnya OCP. Anda sudah punya sertifikasi internasional. Nah itu bisa dianggap Anda itu sudah S2. Jadi ini sama out. Maksudnya seperti Anda misalnya nggak S2, tapi Anda punya sertifikat training ini, Anda diakui. Nah itu di perusahaan bisa seperti itu. Jadi ini definisi-definisi. Oke. Ya. Lanjutkan. Kita bisa melihat qualification profile kita. Kita akan menggunakan namanya employee self-service. Dan dengan employee self-service, kita bisa melihat kemampuan kita. Jadi kita bisa mengukur kemampuan. Oh saya kalau mau jadi manager, saya harus bisa ini, ini, ini. Jadi kita punya motivasi. Oh saya nanti tahun, 5 tahun lagi harus bisa jadi manager. Dengan saya ikut ini, ikut ini, ikut ini, jadi ini, apa. Jadi kita punya target. Oke. Nah sekarang kita masuk ke profile. Apa sih profile? Profile itu digunakan untuk menyimpan informasi mengenai sebuah object. Nah contohnya, misalnya, ini. Kami, ini kualifikasi dia apa? Potensial dia apa? Ketidaksukaan dia apa? Preferencesnya dia apa? Nah itu adalah masuk ke file media. Oke. Jadi profile itu kegunaannya adalah untuk menyimpan informasi. Ya. Sebuah profile itu punya sub profile. Sebuah profile punya sub profile. Ya contohnya. Ini di buku, halaman 264. The sub profile qualification let you map employee or applicant skill and ability by type and level of proficiency. Nah jadi proficiency ini adalah sub profile. Proficiency, misalnya dia basic knowledge. Nah itu adalah sub profile-nya. Ya. You can use the potential sub profile to store information regarding a person's suitability and professional development. Jadi kita bisa menggunakan potential sub profile untuk mengetahui kemampuannya dia. Jadi ini, ini itu sub profile ya. Qualification, potential, dislike, preferences. Itu adalah sub profile. Nah itu kalau orang, person ini ya, punya sub profile. Tapi kalau position, punya-nya adalah requirement. Jadi ini requirement. Jadi jangan ketukar. Profile itu untuk person, position pakai yang namanya requirement. Ya sama. Nah jadi contohnya, job sama position itu pasti requirement. Jadi contoh misalnya requirement untuk posisi IT manager, terus S2 misalnya. Terus menguasai Java, menguasai Oracle, menguasai SAP. Nah itu yang namanya requirement. Oke, kita masuk ke ini, appraisal. Appraisal tadi apa namanya? Appraisal itu penilaian supaya kita bisa memperoleh penghargaan ya. Untuk kita bisa memperoleh penghargaan, kita harus menilai. Atau kita misalnya mau naik ke batu, kita akan menilai. Nah, ada dua macam appraisal. Nah itu yang pertama itu appraisal where appraiser. Yang kedua itu adalah appraisal where appraise. Jadi ada dua, appraisal where appraiser sama appraisal where appraise. Nah nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, kalau kita lihat dari ini, appraisal where appraiser sub profile. Berarti dia, ini adalah appraisal, dia sedang dinilai. Appraiser itu dinilai. Kalau appraise, sorry kebalik ya. Appraiser itu dia yang menilai, kalau appraise dia yang dinilai. Jadi itu bedanya. Kalau appraiser yang menilai, appraise yang dinilai. Jadi appraiser itu menilai, appraise dinilai. Jadi contohnya dia sebagai saya misalnya, sebagai pimpinan. Saya menilai bawahan saya. Tapi saya di atasnya ada pimpinan saya lagi. Maka pimpinan saya itu saya dinilai oleh pemimpinnya saya. Jadi appraisal. Kalau appraisal kita dinilai, kalau appraiser kita menilai. Jadi ada dua sistem. Dinilai dan menilai lagi. Kalau ser itu appraiser, menilai, appraise kita dinilai. Kemudian ada yang namanya development, yang ini pengembangan karir yang tadi saya sudah jelaskan. Nanti kita bisa lihat, development plan dia untuk jadi manajer, harus ini, 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 sudah di development plan. Kemudian kita akan lihat reportingnya. Jadi semua tadi, profile matchup, profile, organization unit, profile matchup, qualification ini semua kita bisa lihat di report. Bisa lihat semua ini di report. Report di SAP cukup lengkap, kita bisa lihat semuanya. Nah, kita masuk ke profile matchup. Profile matchup ini adalah membandingkan kualifikasi dari tamar atau dari away dengan job atau posisi. Jadi requirement dari job atau posisi dibandingkan dengan qualification dari person atau si aplikam. Apakah dia over atau under qualification. Atau dia bisa nanti relative qualification, essential requirement yang diputuskan. Tampilannya berupa grafik. Kemudian nanti bisa ada training proposal sama development plan buat. Jadi ini sangat lengkap sekali fitur dari profile matchup. Nah, nanti kita waktu eksersis kita akan lihat ini contoh dari profile matchup. Oke, setelah kita jalankan profile matchup, ternyata ini ada yang butuh training. Nanti kita bisa klik di sini. Klik, kita training. Nah, maka kita masuk mengajukan training proposal. Misalnya, requirement-nya adalah Japanese-nya average. Tapi qualification-nya dia cuma basic knowledge. Berarti dia harus training bahasa Jepang. Nah, maka dia mengajukan training proposal untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Nah, kita bisa lakukan peribu. Kalau e-book ini bisnis event-nya belum ada. Jadi training-nya masih nanti, kita nggak tahu kapan, tapi kita sudah booking. Itu yang namanya peribu. Nah, kalau booking berarti sudah ada training. Dan semuanya masuk ke development. Ternyanya si pekawai. Oke, setelah lakukan training, maka qualification-nya kan sudah sebelumnya defisit, tapi setelah kita transfer, sudah ikut training, ikut latihan, akhirnya dia nolos. Nah, maka kita bisa transfer certification dia ke sistem. Supaya dia jadinya qualified untuk posisi tersebut. Oke, ini untuk searching-nya. Ya, ini untuk cara mencarinya. Ya, ini nanti kita waktu eksersisnya kita bisa lihat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini teorinya untuk personnel development. Jadi, yang penting adalah di sini kita lakukan profile matchup. Bandingkan antara paling efisien dengan si requirement dari posisi. Terus, masalah integrasi. Betul penting. Oke, kita lanjutkan. Yang mau ditanya dulu. Jelas ya. Kita lanjutkan. Kita buka SAP-nya. Kita mau eksersis. Saya belum demokan karena ini bahannya cukup singkat, jadi lebih baik saya demokan ketika Anda. Jadi, kita sama-sama lihat. Kalau Anda mau mencoba juga boleh atau mau lihat dulu, nggak apa-apa. Lihat dulu ya, Pak. Soalnya kalau sambil buka SAP jadi makin nge-lag. Ya, lihat dulu aja. Karena nanti kan jadi tugas, nanti masuk nilai lagi. Oke. Oke sih, Pak. Biasa Delphi itu yang sambil ngerjain. Ya, Delphi. Nggak, Pak. App-nya lagi error. Apa-nya error? Aplikasinya, Pak. Lagi error? Dari kemarin masih error, Pak. Belum bisa sampai sekarang. Oke, ya sudah. Lihat dulu semua ya. Saya share lagi. Oke. Oke. Jadi, exercise-nya adalah di exercise 11 halaman 275. Exercise ini kita akan membuat qualification. Kemudian, kita akan buat juga requirement. Jadi, di task 1 kita buat qualification. Task 2 kita masukkan qualification kita dengan profisiensi. Kemudian, di task 3 kita masukkan requirement. Kemudian, kita bandingkan, kita jalankan profile matchup. Ya, itu exercise-nya. Ya. Kita mulai halaman 275. Di sini kita, Anda perhatikan, kita mau bikin qualification group. Terus qualification-nya nanti ada 2, Italian sama Spanish, pager-pager. Ya, itu yang akan kita lakukan. Oke. Kita langsung saja ya. Human resource. Personnel management. Personnel development. Setting. Aram setting. Edit qualification catalog. Ya, ini. Qualification-nya baru ada segini. Mau create. Nah, caranya adalah kita create. Nah, di sini ada qualification group. Jadi, kita mau buat qualification group. Kita disuruhnya buat, kayak itu, pager-pager. Jadi, saya 00 language. Kalau Anda nanti, pager-pager language, pager-pager-nya nomor login ya. Oke. Oke. Coeficiency-nya. Oh, sorry. Qualification group-nya. Group. language scale. Pian. Language scale. Oke, jadi 0, 0, language skill H. Save. Oke, kita lihat. Di sini ada grup 0, 0. Kemudian kita create lagi di dalam grup 0, 0. Pak, mau nanya kalau yang itu language skill, yang HR training apa ya, tadi ya? Ya, HR. Yang HR training atau CH apa? HR, itu sesuai di buku, halaman 28. Kemudian kita bikin lagi qualification group. Kita buat. Sorry, sebentar. Kita buat di sini. Sorry, salah ini. Di sini kita buatnya qualification. Jadi, create qualification. Ya. Nah, di sini kita buat. 0. Italian. Oke, kita save saja. Oke, jadi kita periksa. Nah, ini sudah ya. Sudah terpikir. Nah, kemudian kita mau bikin lagi. Nah, kita mau bikin lagi di sini. Kita create lagi. Qualification. Kita bikin 0, 0. Ini Spanish. Oke, kita save. Oke. Nah, seperti ini ya. Group 0, 0. 0, 0 Italian. 0, 0 Spanish. Nah, Anda nanti bikin lagi. Ya. Kalau bikin di atas, berarti Anda klik di sini. Terus Anda create. Jangan klik di yang sini. Kalau ini kan punya saya. Kalau Anda create di sini, ini nanti jadinya anak. Di dalam. Nah, kalau mau di atasnya, berarti Anda harus. Jangan pencet yang ini. Kalau pencet yang ini, nanti Anda create. Anda bikin di dalam sini. Ya, jadi. Bikinnya di paling atas. Anda double click yang dikontolok. Kita lihat. Gitu. Nanti. Muncul. Oke. Ini. Nah, saya sudah bikin nih. Seperti Italian sama Spanish. Peres. Sekarang kita masuk ke ke-2. Keluar. Kita ke personal desktop. Provide. Change. Oke, kita cari person. Cari job figure punya kita. 531 lah. Ini punya saya nih ya. 531. 531. 0, 0. Ada pun. Oke. Nah, kemudian. di sini. Di sini ditulis ya. Di sini ditulis ya. Change profile to state first day of the current month. Nah, jadi ini jangan lupa tanggal diganti. First day of the current month. Ini tanggal. Ini waktu UTS nih banyak Anda salah tanggal ini. Anda kurang teliti. Tanggal-tanggal ini sayang sekali. Nah, setelah itu. Nah, setelah itu. Multimedia scale. Multimedia. Multimedia. Nah, setelah itu ya kita tulis high. Nah, setelah itu ya kita tulis high. Kemudian kita tambahkan knowledge of desktop publishing. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah itu ya. Nah Nah No Let's Oh That's ya harus bagus Ketemu ya Boleh ke desktop publishing Disuruhnya apa? Average Oke kemudian Yang berikutnya Independent Independent Oke Kemudian Nah, yang keempat ini kan, baru buat 0, 0. Fluent. Ya. Ya, kita save. Oke. 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 Sekarang kita masuk ke. Masih yang sama. Oke. Kita pilih yang. Oh si cien. No, no. Oke. 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 No, no. Requirement. Kita pilih. Nah, ini kan efek layer A. Requirement nya apa. Pertama. No, no. Minus. CMC here. To one. Kemudian ditambahkan. Kemudian ditambahkan. Per speed. Per speed. Per speed. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke Kita coba untuk Sisi update barat A Kita sekarang mau membandingkan Antara Apebar barat A dengan yang yang sesuai Karanya gampang Kita pilih Codebook Profile Current Holder Lihat disini Kita pakai grafik Tadi kita Yang Apebar barat A kan kita baru Masukin Spanish sama First Aid Kemudian Yang Jogvega punya Banyak Warna kuning Yang kurang ini ya Ada First Aid Maksudu Ini Keluan-keluan sama Nah ini First Aid Kuning Nah ini kita Kalau mau mengajikan training Bisa klik disini Kalau ada trainingnya Kita akan Bukung Partisipan Cuma ini gak ada trainingnya Kalau ada disini ada Start and Date nya Kita bisa lakukan profil matchup Kita bisa lihat Masukin pakai list Pakai list Ya disini Ya Run Jadi dia perlu training Ya untuk posisi yang 0-0 Clear Masukin Equalification nya 2 Ya yang ini sudah oke Tinggal yang 1 kurang Min 1 Di klik training Yang masih Tentang Ya Course Type Jadi bisa Nah yang Halaman 281 itu gak bisa ya Karena HR 1110 itu gak ada Course nya Jadi kita gak bisa lakukan ya Sebenarnya Kayak gini kita tinggal langsung Booking aja Kalau ada Sebenarnya gak ada Course nya Jadi open Nah ini sebenarnya Kalau ada course nya Kita tinggal bookin Buat ini kan gak ada Ya Oke Terima kasih selamat menikmati